Mama! Balikin duit anak saya! Kalian itu udah cerai! Dan satu lagi, panggil saya Panto! Ya Allah mama! Balikin duitnya! Ini nafkah buat mantan istrimu! Ngapain dinafkahin segala galih? Coba pikir! Mantan istrimu itu direktur bergaji 30 juta sebulan Sedangkan kamu cuma tukang parkir bergaji pas-pasan Dia itu lebih kaya dari kamu Dia bisa hidup tanpa anak kamu Ya Allah, baik kita nangis Sekarang kamu buruan pulang ya! Nanti nafkahin kamu Thanks Kamu anak durhaka ya Gali! Kamu udah susah hidupin Mama! Eh, malah so-soan nafkahin mantan istri! Menurut ajaran Islamah, aku itu wajib nafkahin dia Mau dia lebih kaya, mau dia lebih miskin Nafkah itu wajib aku kasih Mama lupa! Kan Mama sendiri yang ngajarin aku untuk taat sama ajaran agama Kalau durhaka yang aku aja durhaka! Kamu emang gak pernah utamain Mama! Ingat, waktu kalian masih nikah Waktu kita masih miskin-miskinnya Laper! Kamu sih pake hamil segala Udah tau Gali habis di PHK Makanan kita cuma cuma satu orang Buat kamu ya sayang? Dasar anak durhaka Ingat, surga Firdaus itu ada di telapak kaki Mama! Kalau ada makanan Cisa satu, ya buat Mama! Maaf Ma, ini buat istriku dulu ya Habis ini aku cari pinjaman ke tetangga buat Mama kan, oke? Ingat kan? Itu yang namanya durhaka Waduh Ma, kan emang fikinya kaya gitu Aku harus utamain kebutuhannya Ingat, dia udah rela ninggalin keluarganya Rumahnya, cuma buat hidup sama aku Pengorbanan dia besar Ma Mama juga udah berkomen besar buat perujuan kamu Ingat itu! Mama ngambek ya? Maafin ya Ma Besok, kamu bakal jadi batu! Tuh, denger kan? Mama udah lapar! Kamu bisa kasih mau makan? Enggak kan? Assalamualaikum Aku buah makanan nih Banyu? Maaf ya, udah bikin kalian berantem Ma, Gali itu bukan gak sayang sama Mama? Dia cuma melakukan yang terbaik sesuai Vicky Bener Ma, tapi kalo caraku bikin Mama sedih Maafin ya Booh! Pasti udah gak ada yang sayang sama Mama Siapa yang sayang Mama? Aku! Kalo menurut kalian gimana? Pilih istri dulu atau ibu dulu? Tulis di kolom komentar ya